Hai nah ini ya yang kita lihat setelah kita cat dalamnya kita buat black horse lebih clean ya lebih elegan lebih proper mantep kalau tadi kan merah-merah disininya tuh eh buluk lah blel sekarang udah bagus Oke kita pasang kembali semuanya Oke Assalamualaikum semuanya dimanapun kalian berada Terima kasih sudah mengunjungi channel ini semoga anda sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya Nah jadi di projek kali ini akan coba reparasi stop lamp motor yama nmax nah jadi sebelumnya kan ini sudah di modif juga ya untuk stop lampnya pertama mikanya udah dibuat smoke diganti yang smoke terus dalamnya juga udah di custom nah dipakai lampu stop LED yang running nah cuman ada masih ada kekurangan jadi kayak ini kalau kita lihat nih hitam smoke hitamnya ini kayak hitam kemerah-merahan ya tuh udah blel kalau istilahnya ya udah nggak enak dipandang lah ya jadi kayak perlu reparasi gitu oke nah sekarang langsung aja kita ke bagian pembongkaran langsung aja kita lepaskan semuanya ya Oke ini langsung aja kita bongkar semuanya ya mulai dari behel ductile dan juga stop lampnya itu sendiri ya Oke ini untuk stop lampnya stop lampnya sudah terlepas sekarang kita tinggal kita lepaskan Mika nya ya untuk lepasin Mika ini tinggal dicongkel-congkel aja pakai obeng min seperti ini tuh seperti itu ya Jadi kalau yang stop lamp ini dia enggak pakai lem ya belakangnya jadi enggak perlu pakai hot gun nah seperti ini udah terlepas nah eh berhubung ini akan saya coba pilok ya makanya kita tutup area yang agak akan dipilok nih yang akan saya tutup ini adalah bagian lampu LED running nya ini kita tutup pakai lakban kertas nah yang bagian scene ini kita tutup aja ya karena enggak akan saya pilok hitam nanti kapan-kapan kita coba buat eh orang candy ya hai 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 ya jadi ini udah selesai untuk penyelotipannya penyeleksiannya ya jadi yang di saya tutup ini yang di bagian LED running nya terus di bagian scene kanan dan kiri ya Nah ini kurang lebih seperti ini kita tutup ini kenapa saya tutup yang saya nya karena rencana sih nanti akan coba saya coba tapi belum ada sekarang ya eh piloknya warna orange candy jadi sekarang akan get out coba hitamkan semuanya ya ini ini langsung aja kita ke tahap pemilokan ya Hai Oke nah sekarang kita lanjut ke bagian pengecetan ya Nah seperti yang saya bilang tadi akan saya coba buat blackhost Nah akan saya coba hitamkan semua Nah saya pakai diton premium yang kode 9109 yang black ya ini yang warna hitam glossy kalau ini ini bekas dulu bekas lem makanya saya amplas dulu kalau sebenarnya kalau nggak ada lem masih orian itu nggak perlu di amplas jadi langsung aja kita bersihkan pastikan bersih dari debu dulu baru langsung disemprot Oke ini kita kocok dulu biar cair ya dalamnya hasilnya biar bagus langsung aja kita semprotkan kita lihat ya 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 nah ini untuk lapis pertama cukup ya kita tunggu sedikit sampai kering sentuh sekitar 10 menit lah ya Oke yang tahap pertama ini udah kering tadi ya atau lapis pertama sekarang kita lapis kedua hai 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 Oke jadi disini cukup dua lapis aja saya gunakan ya Nah ini kita biarkan kering kita biarkan sekitar 30 menit sampai satu jam kalau panas cepet ya Oke ya jadi ini dia sudah kering ya tuh udah kering sentuh nih kita coba buka yang tadi disolasi ya atau diselektif Oke sudah terlepas ya cakep nih Oh Nah yang ini kan enggak saya set sengaja biar pada saat kita nge-send lampunya tetap jelas cahayanya ya karena takutnya kalau kita buat hitam nanti kurang jelas bahaya juga buat pengendara lain ya kalau enggak jelas senyakan atau nanti kalau kita pengen buat orang candy di sini nih orang candy kurang lebih orangnya seperti ini kan nih nanti kita buat orang candy di sini biar lebih ciamik lagi ya Nah ini sementara kita black house aja full black kecuali Sen ya Nah sekarang kita langsung pasangkan aja mikanya untuk masanya ini gampang banget ya tinggal kita tekan-tekan aja karena dia udah ada klipnya dan PNP ya enggak ada rubahan apapun Oke nah sekarang langsung kita pasangkan nah kita coba tes dulu kayaknya bisa kita lihat wuhh cakep sih nah gitu ya keren 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 wuhh lebih clean lebih bersih wuhh cakep 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 oke kita coba ini Hai hajar atau lampu Sen nah ya wuhh mantep ini siang hari ya kalau malamali lebih jelas lagi dari ini wuhh cakep ya Oke cuy nah udah selesai ya nih bisa kita lihat hasilnya kita coba nyatakan nah buh cakep tuh mantep ya wish lebih proper nah kalau yang kalau yang tadi kan bisa kita bandingin sebelumnya kan kalau yang sebelumnya tadi eh belel kemerah-merahan kalau ini hitam proper mantep lah nih bisa kita lihat Oh wuhh cakep nih kita dari pinggir set nah wuhh cakep ya oke nah ini bisa kalian ikutin ya atau bisa jadi inspirasi buat kalian yang udah pakai eh Mika smoke Oke mungkin cukup itu saja ya project kalian semoga video ini semoga bermanfaat dan semoga selalu dilancarkan rezekinya ya di mana kalian berada terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam maksih